PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Palopo bersama Yayasan Bayatulmal UP3 Palopo menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriya per tajuk, benderang berkah Ramadan 1445 Hijriya di pelantaran kantor PLN UP3 Palopo. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen PLN UP3 Palopo dan YBM UP3 Palopo dalam berkontribusi positif kepada masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan. YBM-PLN adalah lembaga yang didirikan oleh PLN untuk melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dana YBM diperoleh dari potongan penghasilan pegawai PLN setiap bulan. Program YBM-PLN meliputi pemberian beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur sosial, program kesehatan masyarakat, dan bantuan kepada korban bencana alam. Renggaian acara diantaranya penyerahan santunan kepada para santri dari Panti Asuhan Uswatun Hasana, Panti Asuhan Halimatus Sadia Muhammadiyah Palopo, dan Yayasan Tahfiz Kur'an Nur Hidayah. YBM UP3 Palopo juga memberikan bantuan dana kepada pesantren Al-Muhaymin, Yayasan Tahfiz Kur'an Nur Hidayah, dan para pedagang kecil. Bantuan diserahkan langsung oleh manajer UP3 Palopo, Rati Sinta Utami. Dalam sebutannya, Tati Sinta Utami menyampaikan bahwa YBM-PLN melaksanakan serangkaian kegiatan Ramadan di seluruh Indonesia, dengan tema Benderang Berkah Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan safari Ramadan-PLN dan YBM UP3 Palopo merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial PLN kepada masyarakat, khususnya di bulan Suci Ramadan. YBM-PLN berupaya untuk terus memberikan panggapan kepada masyarakat luas, dan juga membantu meningkatkan kesinti perangan dan juga politisasi di Indonesia. Dan tentunya juga harapannya bahwa YBM-PLN akan terus berperang aktif untuk mendukung berpanggungan sosial dan kegiatan di Indonesia. Pada Ramadan tahun ini, 1445 juta, YBMPLN melaksanakan serangkai yang terjakan yang dilaksanakan sehentak kesuluruh YBMPLN sehingga Indonesia dengan tema Benderang Berlahan pada 1445 juta. Rati Sinta Utami juga menjelaskan kesiapan PLN UP3 Palopo dalam rangka siaga kalisterikan selama Ramadan dan idul fitri. PLN UP3 Palopo mampu menyediakan pasukan listrik hingga 293 MW dengan beban puncak 40,6% dan cadangan 59,4%. Alfian Talha menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.